Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kita Rian Juna Kali ini kita sudah Sesuai setelan seperti biasanya Tentang induk-indukan yang ada di daerah Banyuwangi Selatan ini guys Dan disini meskipun kita bukan pemiliknya Dan bukan yang merawat Nah ini Kita juga ikut Gimana ya Gak enak juga gitu guys Padahal awalnya itu Ini Sapi-sapi ini semuanya besar-besar semua guys Gemuk-gemuk Bagus-bagus semua ya Cuman setelah beberapa tahun disini Ya Kondisinya seperti ini Meskipun kita gak ikut ngerawat Ya tapi kita juga Kena imbasnya juga sih guys Kalau seperti ini Seperti ini Itu gimana solusinya Solusinya ya ini harus dibawa ke pemilik aslinya aja lah guys Jadi meskipun yang ini bunting Ini bunting Terus Yang tiga sudah melahirkan Yang penting kan sudah Mendapatkan hasil ya Untuk si perawat Dengan si pemiliknya Meskipun Datangnya Awalnya ya agak gemuk Sekarang seperti ini Yang penting Asetnya masih tetap ada Dan yang ini kan Dulu belinya Gak bunting ya Kalau beli gak bunting Seperti ini Awalnya kan belinya Ya biasa Kurus-kurusan memang yang ini Cuman yang ini gemuk Nah kalau yang seperti ini Nanti ada hitungannya sendiri guys Untuk sistem gaduh ya Maksudnya bagi hasil Jadi di kertuacip berapa Nanti di Yang pemiliknya Kalau yang posisinya awalnya Belinya gak bunting Terus disini bunting Terus diambil lagi Ya itu ada hitungannya sendiri Kalau untuk yang seperti ini Ini kan Ini juga Ini dulu belinya Enggak bunting Padahal Darah super bagus ini guys Pilihan saya sama Mas Awan Ini darah ini dulu Ya Kalau posisi Masih menyusui Memang Kondisi kurus itu Enggak Ya wajar Cuman kalau Kurusnya kebangetan itu Enggak wajar guys Dan yang Tadi malam Sempat dikabarin Yang ini guys Yang ini ya Yang ini kita juga bingung Ini guys Ini tadi malam Kena BEF Dan sudah disontik Alhamdulillah Pagi ini sudah Bisa berdiri Dan juga sudah Makan Kondisi kandangnya Juga enggak memadai juga Ini ya solusinya Ya harus segera dibawa Ke Pemilik Aslinya Dan Ya meskipun Gini guys Pedet ya Ibaratnya Pedet Sebagus apapun Pedet Jika rawatannya Kurang Ya hasilnya Juga akan Kurang Sebagus apapun Indukannya Jika rawatannya Juga kurang Ya hasilnya Juga ya Enggak maksimal Guys Jadi Kenapa kok Sapi Pedetan Padahal ini Keluarnya Pedetan ini Ada yang Malbur Bodinya Bagus Ada yang Limusin Bodinya Bagus Yang satunya Kriwul Bagus Itu bukan Dari bibitnya Nantinya Kalau ke depannya Hasilnya Seperti ini Ini Jangan salahkan Bibit Setronya Setronya Juga sudah Super Indukannya Super Hasil Pedetannya Awal Keluar Super Kenapa kok Di Pertumbuhan Pedetannya Kurang Ya itu Tergantung Perawatannya Mas Sapiku Matu Koyok Wadus Dalam Ngopain Piye Tidak Matu Koyok Kucing Loh Isau Gedi Masa Matu Sapi Koyok Wadus Gak Gedi Gak Bisa Besar Kan Ibaratnya Seperti Itu Kadang Kadang Yang Disalahkan Itu Petugas Inseminator Padahal Petugas Itu Hanya Menaruh Bibitnya Aja Soal Untuk Perawatan Dan Hasil Pedetannya Itu Tergantung Tergantung Dari Indukanya Dan Perawatannya Ya Keluarnya Sampai Betot Ya kan Sampai Narik Berarti kan Keluarnya Besar Soal Hasil Di Luarnya Itu Tergantung Dari Perawatannya Perawatan Dari Si Perawatnya Itu Tadi Gimana Pola Perawatannya Orang Yang Keluarnya Kecil Hasilnya Pertumbuhannya Di Luarnya Besar Itu Juga Banyak Banyak Malah Rata-rata Yang Pede-pedetan Kecil-kecil Keluarnya Kecil Itu Hasilnya Di Luarnya Besar-besar Itu Karena Perawatannya Cuman Kalau Yang Seperti Ini Ini Sudah Solusinya Harus Dibawa Ke Pemilik Aslinya Aja Lagi Sudah Gak Bisa Diterusin Dilanjutin Lagi Yang Penting Gak Ada Yang Dirugikan Sistem Gado Itu Yang Penting Gak Ada Yang Dirugikan Kalau Sapi Mati Gimana Sapi Mati Sapi Mati Itu Sebenarnya Ya Ya Tanggungjawab Dari Perawat Juga Ada Kenapa Kok Bisa Mati Cuman Untuk Semuanya Ya Full Resikonya Ditanggung Dari Pemilik Kalau Sapi Mati Gimana Mas Apakah Dapat Apa Ya Opah Ngarit Ya Enggak Pemiliknya Aja Rugi Masa Yang Perawatnya Minta Opah Ngarit Kan Gak Mungkin Juga Ini Ini Malbur Yang Pernah Kita Review Sekarang Seperti Ini Ini Bukan Karena Mas Bibite Kok Uwelek Bibite Sapi Ini Bukan Karena Bibite Sapi Ini Karena Hasil Dari Pola Perawat Tanya Hasil Seperti Ini Biarkan Gak Apa Ini Hari Ini Memang Kita Itu Rencana Memang Gak Sapi Super Yang Kita Videokan Misalnya Kita Juga Ikut Pusing Padahal Kita Bukan Pemilik Dan Bukan Perawat Tapi Ikutan Pusing Jelas Ini Kenapa Kok Yang Ini Gemuk Sendiri Karena Ini Minum Dari Tiga Ekor Indukan Yakin Aku Soalnya Sudah Terlihat Karena Ini Yang Lahir Di Awal Nah Nanti Kita Tunjukkan Lagi Induk Indukan Yang Bagus Maksudnya Yang Perawatannya Bagus Dan Salah Satu Contohnya Juga Itu Kan Milik Kita Sendiri Tapi Kita Gaduhkan Habis Ini Kita Kesana Apa Ngeluh Geng Yang Ngeluh Seperti Ini Ngeluh Bukan Yang Merawat Bukan Yang Memiliki Tapi Lihat Kondisi Seperti Seperti Ini Itu Sebenarnya Yang Ngeluh Cuman Kita Tidak Bisa Menyalahkan Siapa Yang Harus Disalahkan Kondisi Kandangnya Seperti Ini Terus Kalau Kita Lihat Makanannya Kering Hari Ini Kering Atau Mungkin Pada Hari Ini Memang Di Daerah Banyu Selatan Kan Lagi Musim Panen Jadi Sapi Sapi Tidak Terlalu Terawat Harusnya Kalau Sapi Bunting Itu Wajib Gemuk Sapi Bunting Itu Wajib Gemuk Kalau Kurus Berarti Memang Kurang Faktor Perawatannya Ini Ini Sapi Bunting Tua Ini Juga Bunting Tua Lihatlah Hasil Pedetanya Jadi Kita Enggak Tunjukkan Yang Super Super Aja Yang Super Super Itu Jelas Perawatannya Juga Super Maksudnya Perawatannya Yang Bagus Perawatnya Peternaknya Yang Kita Kasihkan Jempol Bukan Hanya Soal Bibitannya Yang Disuntikan Apa Tapi Faktor Perawatannya Ini Mungkin Jika Beda Perawat Hasilnya Juga Akan Berbeda Yang Kemarin Aja Sapi Yang Gak Dicombor Yang Makan Biasa Biasa Aja Hasilnya Gak Akan Maksimal Kalau Untuk Yang Perdatan Jantan Disini Dulu Juga Ada Kalau Kita Lihat Dari Atas Bodinya Ada Sudah Seperti Ini Nah Kalau Seperti Ini Meskipun Dicombor Seperti Apapun Ini Sudah Telat Sudah Telat Bisa Besar Tapi Lama Gitu Kalian Seperti Ini Ini Masih Bisa Nah Ini Masih Bisa Nah Ini Masih Bisa Soalnya Enggak Terlalu Kurus Repot Ini Saya Ngomong Sama Pemiliknya Juga Repot Pemiliknya Orangnya Baik Enakan Ini Dulu Juga Sudah Dibantukan Pandang Juga Sih Guys Repot Kita Juga Bingung Seperti Ini Soalnya Kan Enggak Ikut Merawat Beda Jika Kita Yang Merawat Ya Jika Kita Yang Merawat Itu Pasti Kita Akan Ada Pertanggung Jawabannya Sih Guys Maksudnya Kenapa Bisa Gini Kenapa Bisa Gitu Nah Ini Jika Kita Apa Saranin Saranin Terus Menerus Ke Perawatnya Kita Juga Enggak Enak Orang Kita Enggak Ikut Merawatkan Yang Merawatkan Dia Si Perawatnya Ini Memang Enggak Kita Sebutin Ini Punyanya Siapa Punyanya Siapa Orangnya Kita Enggak Sebutin Kita Enggak Tampilin Di Youtube Juga Ini Sebagai Pembelajaran Bahwa Gaduh Itu Juga Ada Plus Minus Plus Minus Seperti Ini Jika Hasilnya Kurang Bagus Ya Mungkin Sebagai Pemilik Sapi Hanya Balik Modal Ataupun Gimana Gitu Sebagai Perawat Juga Hasilnya Kurang Pemuaskan Atau Hasilnya Kurang Nah Ini Perdet Ini Jika Dijual Harganya Berapa Perdet Ini Jika Dijual Harganya Berapa Seperti Itu Dan Yang Separuh Miliknya Perawat Separuh Miliknya Pemilik Nah Separuh Ini Itu Buat Mungkin Indukanya Mungkin Pak Puk Istilahnya Pak Apa Ya Balik Modal Itu Aja Super Super Ini Datangnya Ini Indukan Ini Oke Ini Buat Pengalaman Aja See you Nek Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh